Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru channel aku Jadi di video kali ini aku mau bikin battle skincare lagi Dan disini aku punya produk dari Sambemi sama Cosarex So kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya battle kedua produk ini Keep on watching Jadi disini aku punya Sambemi Smell Trusica Miracle Ripper Serum Ini udah pernah aku review Dan juga Cosarex Advanced Smell 96 Smoochin Power Essence Ini juga udah pernah aku review beberapa tahun yang lalu Oke sekarang aku akan mulai nge-battlein dari packagingnya dulu Untuk packagingnya, kalau yang Sambemi ini dia warnanya merah Ini dari plastik yang cukup tebel Terus ini bentuknya pump Dan ini di bagian packaging ada keterangan-keterangan produknya pakai basak Korea Ini satu kemasan isinya 50ml Terus kalau yang punya Cosarex ini Dia juga dari plastik Tapi bedanya ini kayak agak dong gitu Terus ini di bagian packaging juga ada keterangannya pakai bahasa Korea Terus ini juga bentuknya pump Dan satu kemasan isinya 100ml Lanjut ke formulanya Kalau yang Sambemi ini dia warnanya bening Terus formulanya itu agak kental Nggak lengket dan cepat ngeresak ke kulit Untuk wanginya ini soft banget Sedangkan yang punya Cosarex ini Dia formulanya juga kental Nggak lengket dan cepat ngeresak ke kulit juga Wanginya juga soft banget Kayak hampir nggak ada wanginya gitu Terus kalau dibandingin formula kedua produk ini Yang punya Cosarex ini tuh menurut aku lebih mirip lebih resiputnya Untuk ingredientsnya Kalau yang punya Sambemi ini Dia mengandung Senel Secretion Filtrate Terus ada Centella Asiatica Ada Niacinamide Allantoin Edinosan Ada T3-nya juga Terus ada Artemisia Extract Terus ada Propolis-nya Dan lain-lain Sedangkan yang punya Cosarex ini Dia juga mengandung Senel Secretion Filtrate Sebanyak 96% Terus ada Sodium Hyaluronet Panthenol Allantoin Dan lain-lain Kalau untuk ingredientsnya Yang punya Cosarex ini tuh lebih simpel Daripada yang punya Sambemi Clampnya Yang punya Sambemi ini bisa untuk Merevitalisasi kulit Terus bisa untuk Agnes Scars Dan tekstur kulit yang nggak rata Sedangkan yang punya Cosarex ini Dia clamnya bisa untuk menghaluskan kulit Terus bisa untuk menjaga kelembapan kulit Dia juga bisa untuk menyehatkan kulit Tanpa bikin kulitnya berminyak Dan dia juga bisa untuk memperbaiki tekstur kulit yang nggak rata Untuk cara pakenya Kalau yang punya Sambemi ini Karena dia serum Jadi dipakai di step serum Bisa setelah essence Atau setelah hydrating toner Setelah itu baru dilanjut pakai moisturizer Ini bisa dipakai untuk siang dan malam Sedangkan yang punya Cosarex ini Bisa dipakai di step essence Jadi setelah menggunakan hydrating toner Terus pakai essence ini Setelah itu dilanjut pakai serum dan juga moisturizer Untuk yang punya Cosarex ini Juga bisa dipakai siang dan malam Kalau misalnya pakai di siang hari Jangan lupa pakai sunscreen setelahnya Aku udah cobain kedua produk ini sampai habis Kalau yang punya Cosarex ini Aku cobanya kayak sekitar 2 tahun yang lalu Dimana kondisi kulit aku Waktu itu baru sembuh dari jerawat break up Waktu itu kondisi kulit aku tuh Masih kayak agak oily gitu Dan ada beberapa pegas jerawat Ada juga yang jiglong-jiglong atau bompeng gitu Sedangkan kalau yang punya Sambemi ini Aku cobanya tahun ini Ya karena ini produk baru juga Kondisi kulit aku sih udah lumayan baik Tapi tetep aku masih ada beberapa pegas jerawat baru Terus ada satu jerawat juga Dan kondisi kulit aku saat ini normal ke oily Kedua produk ini tuh sama-sama cocok di kulit aku Tapi hasilnya beda banget Kalau yang punya Cosarex ini Walaupun dia tuh formulanya kayak lebih kental gitu Tapi pas dipakai nyaman banget Dia juga berasa ringan dan gak berasa lengket Terus kulit aku tuh berasa kayak lembab Sedikit terhidrasi dan kalau dipegang tuh kayak agak kenyal gitu Sedangkan yang punya Sambemi ini Dia juga formulanya agak kental Tapi begitu dia aplikasiin ke wajah Kalau udah ngeresep tuh yaudah kayak kulit aku tuh Gak begitu berasa lembab dan terhidrasi Jadi dia tuh hasilnya kayak matte gitu sih Jadi untuk rasa di awal pakenya aja tuh udah beda banget Di kulit aku kalau yang Cosarex ini Selain bisa untuk melembabkan dan bikin kenyal Dia juga ampuh banget untuk improve skin texture Apalagi kan waktu itu kondisi kulit aku tuh Masih banyak bekas jerawat yang jeglong-jeglong Kulit aku juga kayak gak rata gitu Dan ini tuh sangat-sangat bisa untuk menghaluskan kulit Terus bikin kulit aku tuh kayak yang sehat banget Terus yang aku suka lagi Kalau dia dipake barengan sama krimnya Hasilnya tuh bener-bener lebih nampol Kayak kulit aku bener-bener jadi yang sehat banget Terus kayak lebih cepet aja gitu Untuk improve skin texture-nya Yang punya Sambemi ini di kulit aku juga bisa untuk memperbaiki tekstur kulit Dia bikin kulit aku jadi lebih halus Kelihatan sehat juga Waktu itu kondisi kulit aku juga kayak yang agak kasar Dan ada beberapa bekas jerawat yang jeglong-jeglong Ini ngebantu banget untuk meratakan tekstur kulit aku Bedanya sama yang punya Cosarex Kalau yang punya Cosarex ini lebih melembabkan dan bikin kulit aku berasa kenyal Terus kalau untuk improve skin texture-nya di kulit aku juga lebih cepet yang punya si Cosarex ini Jadi kalau yang punya Cosarex ini dia ingredients-nya lebih simple Terus kandungan senelnya lebih banyak Dia lebih melembabkan dan bikin kulit aku kenyal Dia juga lebih cepet untuk improve skin texture Dan ini harganya waktu itu sekitar 200 ribuan aku beli Terus kalau yang punya Sambemi ini dia list ingredients-nya lebih banyak Tapi dia ada kandungan ayat senemat Terus ada centella, ada licores, ditri, dan lain-lain Terus ini hasilnya tuh kayak agak matte gitu Jadi gak terlalu melembabkan dan gak bikin kulit aku kenyal Dia juga bisa untuk improve skin texture Tapi kurang nampol kalau dibandingin Cosarex Ini harganya kayak sekitar 150 ribuan kalau gak salah Kalau secara keseluruhan aku lebih suka yang punya Cosarex ini Karena memang di kulit aku dia hasilnya lebih nampol Tapi si Sambemi ini juga gak jelek ya Dan yang namanya hasil itu kan bisa beda-beda di setiap kulit Nah buat temen-temen yang udah nyobain kedua produk ini Boleh banget sharing di kolom komentar bawah Siapa tau kalian punya hasil yang beda sama aku Dan komentar kalian bisa bermanfaat untuk temen-temen yang baru mau coba Sekali lagi yang aku share disini itu sesuai sama hasilnya di kulit aku So ya kayaknya segitu aja battle dari aku untuk kedua produk ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang ada dari Selasa, Kams, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau rupes video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atnof024 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye 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 Bye